Sudah tidak sing lagi ya Bung Doni Munaf, ini adalah wasit keroleva dari Amerika yang akan memimpin pertandingan ini. Bung Doni ada 6 perubahan di Meksiko dan hanya 1 perubahan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini Bung Doni? Ya, untuk kalau buat kita sendiri ini adalah bukti ada stabilitas atau konsistensi dalam hal gaya bermain dan juga pemain yang diturunkan. Lado de Tashini, hati-hati Enkar, lepas, kini Alvarez sangat cepat, 4 perubahan, berbahaya tadi. Hampir saja bocor tadi untung Muhammad Ferrari mampu mengantisipasi dengan sangat baik Bung Doni. Terus konsisten ya, kalau disini kita lihat Muhammad Ferrari, kapten kesebelasan timnas Indonesia, Ustuaduk 19 tahun ini bermain sangat tenang, bermain layaknya seperti pemain senior, ini tackling yang sangat tight. Banyak permainan Indonesia di kota penalti, ada sekitar 5 umpan tinggi, ada Santiago. Oh, ditinju saja terlihat oleh Cahya Supriyadi. Nampaknya kepalanya menerima benturan juga dengan Uzil Garcia. Cahya Supriyadi yang bermain gemilang di dua pertandingan melawan Venezuela dan Ghana, Bung Doni. Dan tentunya kita bisa melihat hasil pertandingan melawan Venezuela ini bisa dijadikan sebagai referensi ya Bung Adi. Karena baik Venezuela dan Meksiko ini bermain. Rakyat Cahyana. Rakyat Cahyana. Panyatri pelanggaran Rakyat Cahyana terhadap Jonathan Herrera, sehingga mendapatkan kartu kuning tadi. Rakyat Cahyana harus hati-hati. Karena bisa saja mendapatkan kartu kuning kedua, Bung Doni. Iya. Tapi memang tercatat dari tiga laga, Bung Adi memang baru ketiga kartu kuning yang didapat oleh pemain Indonesia. Sebenarnya kalau kita... Dan kuat. Aksan Fikri Cahat baik. Tidak! 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 Ahmad Rusali tadi, Hoki Caraka. Oh, di rebuk Hoki, tapi pelanggaran dilakukan Hoki. Nampaknya terhadap Gal Damas. Sikit protes tadi kita lihat Hoki Caraka terhadap Wasif Koroleva, asal Amerika Serikat. Iya, terlepas baru Hoki kehilangan bola. Tapi bagaimana? Tidak pelanggaran menurut saya. 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 Bermain di Liga Cadangan Inggris bersama Newcastle Cahaya Supriyadi Kawan dari Cahaya Supriyadi Buat eksekusi di Limpi Tiba-tiba kesalahannya dengan pemain Tengah Indonesia Dimas Banguntas dari Bung 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 ini Ya sebuah eksekusi terhadap penelaki yang rasanya sangat sulit Mungkin ya dihala oleh Kipur manapun Karena memang arahnya ke ujung kiri gawang daripada Cara Supriyadi Dengan ya pentinggian yang tentunya juga sulit Dengan dihala oleh refeks dipermanapun. Dan jelas ini tentunya kita tertinggal 0-1 membuat tentu peluang di sisi kanan pertahanan Indonesia. Penjuru kelima Meksiko lakukan sudah tinggi datangnya. Oh, disundur kayak pelanggaran tadi dilakukan oleh Santiago Munoz. Karena dengan cara mendorong tadi Munoz, jelas dilihat oleh Wasip Keroleva asal Amerika Serikat, mendorong Dimas Pamungkas, jelas sebuah pelanggaran. Ada sedikit kegagabahan dalam hal melakukan sebuah teknik-teknik yang terlambat. Benjamin Gardamesh lakukan sudah berbahaya menyusur tadi, namun berhasil digagalkan Pagar Hidup Indonesia, Ahmad Rusadi, ACFS Daniel dan Wasip Keroleva dari Amerika Serikat telah menyuipur panjang. Tanda berakhiran pertandingan babak pertama, Indonesia melawan Meksiko pada Mauriz Revelo Tournament 2022. Dan skor 1-0 masih tetap untuk keunggulan Meksiko. Dan pemisah kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.